Beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa, Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah memperlakukan aturan menata jarak pedagang di pasar pagi untuk menjaga penyebaran COVID-19 dengan menata lapak antar pedagang dan menutup jalan Jenderal Sudirman. Kebijakan ini diambil agar pedagang bisa menerapkan protokol kesehatan, physical distancing. Jaga jarak menjadi hal penting di saat pandemi COVID-19 saat ini. Hal ini yang diterapkan di pasar pagi kota Salatiga, Jawa Tengah dengan menata lapak pedagang dengan mengatur jarak 1,5 meter sesuai kotak yang telah diberi nomor undian. Selain jaga jarak antar pedagang, diterapkan pula jarak antara pembeli dan pedagang. Meskipun pandemi COVID-19 dan makin banyak warga Salatiga yang positif corona, namun pengkot Salatiga tetap membuka pasar pagi karena menjadi tumpuan ekonomi warga Salatiga dan kabupaten di sekitarnya. Pasar yang dibuka mulai pukul 1 dini hari hingga pukul 6.30 pagi. Selama masa pandemi corona berjualan dengan menutup jalan Jenderal Sudirman di tengah kota, hal ini agar penerapan physical distancing antar pedagang bisa dilakukan. Apalagi selama ini pedagang dan pembeli berdesakan di halaman pasar raya, sehingga dikhawatirkan menyebarkan COVID-19. Selain untuk meminimalisir penyebaran virus corona, tetap dibukanya pasar pagi yang dipenuhi sekitar 860 pedagang dengan desain jaga jarak ini untuk memastikan perekonomian serta kebutuhan masyarakat di kota Salatiga tetap berjalan dan terpenuhi dengan normal. Terdampaknya pandemi wabah corona di kota Salatiga, tentunya melalui dinas pedagangan saya memberikan anjuran, perintah, supaya pasar pagi ini tetap berlangsung, agar perekonomian baga masyarakat di kota Salatiga tetap berlangsung secara baik, meskipun di tengah-tengah keprihatinan kita bersama. Pedagang pun kalau tidak memakai masker tidak boleh berjualan. Pengunjung juga semacam itu, tetapi petugas sudah membawa masker. Begitu dia lalai, lupa tidak membawa masker, diberikan peringatan dan dikasih masker. Menurut salah satu pedagang, dengan ada jarak antara pedagang mempermudah pedagang dan pembeli dalam bertransaksi, karena tidak berdesakan seperti dulu. Ini kan jadi tambah lebar jalan, ini ada jalan-jalan juga, terus yang lain kan yang susah itu dari pelanggan. Pelanggan kan para geraknya sekarang tambah jauh. Kalau dalam ini kan nggak bisa dipastikan, kadang naik, kadang turun. Kalau saya pribadi sih, tempatnya enak seperti ini terus, tapi ya semoga saja kan keadaan virus dengan adanya seperti ini, segera berlalu gitu mas. Malah memudahkan, malah enak masjalahnya daripada biasanya. Ini kan bisa lihat, biasanya kan rapet banget kan, malah susah mau beli apa. Ini kan kelihatan juga. Lebih longgar gitu ya. Pemkot salah tiga juga menempatkan petugas penjaga di tiap akses masuk pasar untuk memastikan setiap pedagang maupun pembeli yang datang memakai masker. Jika ada pedagang maupun pembeli yang kedapatan tidak memakai masker, petugas dengan tegas melarang masuk ke area pasar. Dari salah tiga, Andi Kusuma MTV melaporkan. 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 Terima kasih.